PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tahun 2019 sampai tahun 2027 dan penetapan RKP, Desa Tahun Anggaran Tahun 2025 di kantar Desa Kalang Simbarat. Manusun Sihombi, salah seorang warga perumras, mengatakan pentingnya kebersihan dan menjaga lingkungan masing-masing. Sehingga diperlukan penempatan bak sampah di lingkungan perumras Kalang Simbara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dairi South M2A, Sinaga, yang dikonfirmasi melalui Sekretaris Bahrim. Tarigan di ruang kerjanya mengatakan, Bak sampah yang selama ini ditempatkan di persimpangan menuju komplek perumras dipindahkan ke lokasi lain. Sebab, mobil pengangkut sampah sudah masuk ke perumras dan sampah diangkut dua kali setekan. Sampah warga perumras, seluruhnya sudah terlayani bak sampah kita masih kurang. Jadi, bak sampah dari perumras dipindahkan ke tempat lain. Dengan harapan pelayanan sampah dari perumras dapat diangkut oleh mobil sampah. Saat ini dua kali dalam satu pekan dan jika masih membutuhkan, karena banyaknya sampah akan ditambah. Jadwal pengangkutannya, katanya, Ketika disinggung tentang kabar, ditariknya bak sampah dimaksud, karena banyak warga perumras yang tidak membayar retribusi. Menurut Tarigan, tidak ada kaitannya. Kita tetap layani, walaupun warga setempat belum bayar retribusi kebersihan. Di pitna senyumin, langkah ter makin jaya. Ayo kita pilih satria. Siapa nintiorita? Insya Allah pemimpin kita Bersatu sekata Berpadu berjaya Berpadu berjaya Berita serang Berita serang Berita serang Berita serang Terima kasih. Terima kasih.